Intro Teriakan dan umpatan keluarga korban mewarnai sidang pembunuhan di pengadilan negeri Batam. Mereka tidak terima pelaku pembunuhan terhadap deli cinta si Hombing, hanya dituntut 15 tahun oleh jaksa penuntut umum Mega Triastuti. Pada saat persidangan, ibu dan saudara korban tiba-tiba isteris dan memaki terdakwa karena tidak puas. mendengar nota pembelaan dari tim kuasa hukum terdakwa. Akibat amukan keluarga korban sidang terpaksa dihentikan oleh ketua majelis hakim Taufik Nanggolan, didampingi Reni Pitua dan Egi Novita. Menurut kakak kandung korban Budi Siombing, seluruh keluarga tidak bisa menerima tuntutan dari jaksa penuntut umum karena terdakwa dianggap sengaja menghilangkan nyawa korban deli cinta si Hombing. Saya minta para penegang hukum, khususnya pengadilan negeri Batam, saya mohon keadilan. Yang pertama perlu saya sampaikan hari ini, kami keluarga tidak puas dengan apa yang dibacakan sidang hari ini. Ya, saya mohon keadilan ditegakkan atas perkara adik kami. Budi menambahkan pihaknya akan terus mengawal jalannya proses persidangan hingga selesai. Mereka juga meminta semua pihak agar turut mengawal perkara tersebut sehingga keluarga korban bisa mendapatkan keadilan. Mereka berharap kepada majelis hakim agar pada saat memutuskan perkara dapat bijaksana sehingga keadilan bisa ditegakkan. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau.